Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam uraqa Pemisat Tribunas Dimanapun anda berada Saat ini kami Sedang berada di Wilayah area Sirkuit Garcing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Tribunas Dan Inilah Suasana perkempungan atau Pemondokan para Atlet cabang Cabang balap motor Untuk pekan olahraga Provinsi Sulesi Selatan Di Kabupaten Sinjai Tribunas Dan ini beberapa rumah yang ada Di tempat ini Akan Menjadi nantinya Sebagai Penginapan atau Pemondokan Kepada Sejumlah daerah Kabupaten Khususnya cabang Balap motor Nah ini adalah salah satunya Kemudian Di sepanjang jalan ini Cukup banyak sekali Daerah-daerah Kabupaten Kota Yang mengambil Penginapan atau Pemondokan Sementara Di Daerah ini Tribunas Karena Mereka Akan menginap Sementara Untuk Selama Menjalankan Kegiatan Balapan Nah ini di Dalam ini Untuk Kontingin Toraja Ini rumahnya Bapak Tamar Nah ini apa Yang di dalam Pak Tamar Toraja Utara Atau Kabupaten Toraja Toraja Utara Kapan Kapan rencananya Datang Pak Sebentar ya Jadi sudah siap Rumahnya Nah ini adalah Salah seorang Pemilik rumah Yang nantinya Akan Ditempati oleh Para Kontingin Cabang Balap Motor Sepeda Motor Di Sirkuit Garcing Kita melihat Sudah ada Kertas Yang ditempel Di Rumah ini Seperti ini Kita Sudah ada Kita akan Melihat Lebih Jelas Tribuners Dan Menurut Rencana Informasi Yang kami Peroleh Dari Humas Koning Kabupaten Sinjai Bahwa Sebentar ini Untuk Kabupaten Toraja Utara Akan Tiba Di Kabupaten Sinjai Nah inilah Pemuntukan Untuk Kontingin Port Prof Kabupaten Toraja Utara Cabang Balap Motor Tribuners Baik Selanjutnya Kita akan Melihat Penginapan Untuk Daerah Lainnya Atau Kita akan Melihat Karena Di depan Ini Juga Ada Penginapan Cuma Belum Diketahui Pasti Daerah Apa Yang Akan Menginap Di Daerah Ini Toraja Utara Pari 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 Tanggal 19 Ini Pemuntukan Dari Pari Pari Ini Ini adalah salah seorang warga yang juga sebagai aparat desa Garcing di tempat ini. Ini di sepanjang ini Pak, banyak rumah Pak ya di sewa? Ya, 15 rumah. Ada 15 rumah, khusus di sepanjang jalan ini, Garcing. Ya, jadi untuk Komondokan Pare-Pare itu kedatangan tanggal 19. 19? Berarti kemarin ya? Sudah tiba di Sinjai? Atau hari ini sebentar akan masuk Pondok? Ya, berdasarkan jadwal kedatangan Pondokan Bingeng, itu tanggal 19 untuk Pare-Pare. Pare-Pare, berarti ditunggu-tunggu sebentar Pak ya, karena ini sudah tanggal 20. Jadi, namun belum nampak, jadi kemungkinan diperkirakan sebentar akan masuk di daerah ini, tribunal. Jadi, kita lihat, ini adalah untuk Kabupaten atau Kota Pare-Pare. Ya, Pondokan Kontingen Port Prof 22, Kota Pare-Pare untuk cabang balap motor. Boleh masuk, Bu? Lihat. Ya, kita akan melihat suasana untuk penginapan untuk kontingen pare-pare tribunal. Jadi, inilah rumah yang sudah dipersiapkan oleh warga di daerah ini untuk penginapan dari kontingen atau atlet cabang balap motor tribuners. Jadi, disinilah para kontingen asal Pare-Pare yang dipersiapkan. Nah, ini ada, kita lihat, ada dua kamar yang sudah disiapkan. Nah, dan juga bagian dalam, bagian dapur juga lengkap. Nah, cukup panjang sekali. Ini bagian ruang makan dapurnya dan WC tribuners. Pagi-pagi tadi sudah sejumlah pihak perwakilan kontingen sudah datang yang dibantu dari para LO dari masing-masing kabupaten, masing-masing OPD untuk membantu para kontingen yang mencari pemondokannya di daerah ini, tribunal. Ya, seperti ini salah satunya. Nah, ini dari Enrekang, mobil dari Enrekang yang sedang mencari pemondokannya. Nah, ini adalah pemondokannya. warga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari atlet atau atlet cabang balap motor untuk kota Pare-Pare tribunas. di Kabupaten Sinjai, sebanyak 1.500 unit rumah warga yang kemudian disewa atau ditempatkan sebagai pemondokan. Dan khusus di kecematan ini, ada 40 unit rumah yang terbagi dua. dari Desa Gercing, ada 20 unit rumah dan 40 unit rumah berada di Kelurahan Sangasar. Cabang balap sepeda motor, rencananya akan dimulai pada tanggal 25.000. 20.000. 25.000 cabang balap motor yang akan diperlombakan di Sirkuit Garcing ini bakal dihelat di daerah ini. Ada 22.000.000-23.000 kabupaten kota dipastikan akan ikut bertarung merebut medali Pada cabang lomba balap sepeda motor di sirkuit Garcing Kabupaten Sinjai Pada pelaksanaan Port Prof yang ke-17 Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Sinjai bersama Kabupaten Bulukumba Menjadi tuan rumah bersama pada pekan olahraga tingkat provinsi Sulawesi Selatan Rencananya pembukaan Port Prof bakal digelar pada hari Sabtu 22 Oktober Dan penutupannya nanti 30 Oktober di Kabupaten Bulukumba Tribunars Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian bagi panitia lokal Kabupaten Sinjai adalah Masalah air Karena saat ini air PDIM di Kabupaten Sinjai seling macet Dan pihak panitia lokal di daerah ini sudah mempersiapkan armada mobil pemadam kebakaran Dan mobil tangki dari milik PDIM sendiri untuk menyuplai atau menyiapkan air jika sewaktu-waktu air PDIM terhenti khususnya di Kabupaten Sinjai Baik Tribunars Sirkuit Gercing sekitar 23 km dari arah Ibu Kota Kabupaten Sinjai Sedangkan dari arah Ibu Kota Sulawesi Selatan Kota Makassar Berjarak 200 km atau dapat ditempu 4 hingga 5 jam waktu perjalanan Saya reporter Tribun timur Sam Surbahri langsung melaporkan dari lokasi sirkuit atau arena pemundokan cabang balap motor di PORPROF 2022 langsung dari Kabupaten Sinjai Nantikan update terkininya soal menu dan persiapan PORPROF langsung dari Kabupaten Sinjai dan Bulu Kumba bersama saya Salam olahraga Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Terima kasih